Ibu-ibu dan ibu sekalian di kesempatan yang baik ini yang pertama tentunya saya harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk ibu-ibu dan bapak sekalian terutama the power of mama the power of mama yang kemarin kembali mengamanahkan suaranya ke saya waktu 17 April kemarin dan Alhamdulillah dengan dukungan dan doa restu dari bapak-bapak dan ibu sekalian warga disini saya terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya jadi udah lumayan lama dan Alhamdulillah sekali lagi fraksi Partai Demokrat mempercayai saya menjadi ketua komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta tanggung jawab lagi, amanah lagi insya Allah amanah ini akan saya pikul dengan baik sampai selesai masa tugas seperti periode-periode sebelumnya ibu-ibu dan bapak sekalian kalau yang belum kenal inilah kami, inilah saya mungkin ada beberapa yang kaget di belakangnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya kita ngomongin soal apa tadi? soal kopi dan seterusnya di belakang tona dia gak tau yang sebelahnya itu anggota Dewan 3 Periode ya memang gayanya begini ibu-ibu dan bapak sekalian saya ditebatkan di komisi A bidangnya apa? pemerintahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terkait hasil reses kemarin apa saja bang hasilnya dan yang akan disampaikan apa? reses baru dilakukan separuh main ya jadi belum seluruhnya masih ada 6-6 titik lagi yang sesuai jadwal itu dilakukan di minggu depan pada umumnya hasil reses reses hampir sebagian besar adalah program-program yang dirasakan langsung di masyarakat yang selama ini masih ada beberapa yang belum terrealisasi dengan baik waktu reses yang hadir Pak Lurah Pak Camat harus di komisi A itu Pak Camat dan Pak Lurah sesuai dengan komitmen antara komisi A dengan mitra terkait waktu utamanya adalah wali kota Camat dan Lurah mereka mutlak harus mendampingi anggota Dewan yang melakukan reses dan hampir semuanya memenuhi kewajibannya kalaupun Lurahnya gak ada diwakilkan Camatnya gak ada juga diwakilkan tapi sepanjang reses ini sudah maksimal keberadaan mereka ikut di dalam reses kita kegiatan-kegiatan ya yang menjadi aspirasi mereka program-program yang menjadi aspirasi mereka rata-rata adalah usulan musrembang yang usulan pra-rembuk RW lalu kemudian rembuk RW dan musrembang yang sering kali dan bukan sering kali lagi ya banyak banget yang tidak terakomodir di program-program pembangunan DKI 2021 jadi ada beberapa hasil reses juga mengambil dari musrembang untuk kita kawal supaya sampai di ujung program tersebut ada dan tidak tereliminasi oleh kepentingan-kepentingan lain lalu lalu reses tahun 2020 ini saya melihatnya sebagai ajang silaturahim kembali setelah pemilu legislatif tahun lalu jadi mereka sangat antusias mereka sangat hangat menyambut kita karena hampir semuanya kita turun itu adalah di basis-basis pemilih yang waktu itu mengamanakan suaranya kita lalu yang paling penting lagi bahwa Pemprov DKI Jakarta harus secara harus secara jelas harus secara terukur mengakomodir hasil reses kalau di wilayah lain kan sudah tertata dengan baik Jawa Tengah itu sudah ada perda terkait dengan sistem penganggaran terpadu di dalamnya ada reses di dalamnya ada musrembang di dalamnya ada pokil dan ini bukan satu hal yang bukan satu hal yang tabu selama itu dilakukan sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan atur-aturan yang ada jadi intinya bahwa sering kali saya bilang kegiatan Dewan yang periode ini hampir semuanya berkualitas tidak sekedar mengegurkan kewajiban tapi outputnya jelas gak semua reses saja kongker juga sekarang kita berkualitas jadi kalau kita ditanya hasil kongker kemana-kemana pasti ada sesuatu yang menjadi bahan kita untuk melakukan komparasi terhadap program-program dan aturan yang ada di DKI Jakarta contoh untuk kegiatan anggaran terpadu kita kan hampir di periode yang lalu hak budgeting anggota Dewan ini sepertinya terkebiri kita teriak ini teriak itu menampung aspirasi ini dan itu porsinya gak jelas porsinya gak jelas dan tidak terakomodir di dalam RKPD sekarang ini yang kita perlukan yang selain sudah masuk di TATIP terkait dengan porsi kewenangan hak budgeting yang ada di Dewan melalui reses lalu kemudian melalui pokok-pokok pikiran DPRD sudah ada di dalam TATIP berikutnya paling hukum yang lebih kuat lagi tentunya harus ada PERDA seperti yang ada di Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal tentunya sekali lagi harus sesuai aturan harus sesuai dengan tahapan yang benar tidak ujuk-ujuk tidak istilahnya adalah anggaran siluman dan seterusnya dan yang paling penting adalah outputnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat begitu bang tadi sempat disebut juga bertemu dengan pengrajin pengrajin Betawi ya bang bisa dituliskan bang jadi gini perda perda pelestarian budaya Betawi yang sudah sekian tahun kan harus diimplementasikan terhadap materi perda tersebut yaitu pelestarian budaya Betawi artinya artinya budaya-budaya Betawi enggak sekedar budaya jadi budaya itu kan mencakup macam-macam ada seni ada hal-hal lain terutama pengrajin Betawi pengrajin Betawi sejauh ini kan sejauh ini kan mereka kurang di berikan porsi yang pas mereka berinisiatif sendiri membuat sendiri lalu kemudian memasarkan sendiri padahal kita punya perda yang seharusnya bisa mengakomodil kepentingan mereka banyak banget gitu londel dan seterusnya miniatur dan seterusnya itu sebenernya kalau kita mau 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 nge-review ke belakang itu ada di ada di dalam cakupan yang namanya sertifikasi Betawi sertifikasi Betawi itu selayaknya dikoordiner oleh Bamus jadi pelaku-pelaku pariwisata di TKI Jakarta hotel travel agent dan seterusnya itu harusnya memberikan ruang kepada pengrajin-pengrajin dari pengrajin-pengrajin Betawi seniman-seniman Betawi untuk ikut serta dalam kegiatan mereka contoh kalau di Bali begitu kita masuk hotel pasti ada musik Betawi mengiringi di Jakarta kenapa gak ada musik Betawi ikut pengiringi LKB-LKB yang ada lembaga kebedaan Betawi itu kan perlu porsi sanggar-sanggar seni Betawi itu kan sampai sekarang kan seperti apa namanya mati suri seandainya setiap minggu sekali hotel-hotel di Jakarta mempersembahkan tarian itu bayangkan ada berapa ribu hotel berapa kegiatan berapa sanggar Betawi bisa ikut serta di dalamnya yang berikutnya lagi souvenir Betawi kenapa gak coba itu yang namanya kan ada welcome drink kalau di hotel kan ada welcome drink dan welcome drink rata-rata juga tidak tidak efektif menurut saya kenapa gak coba digantikan komponen welcome drink itu dengan cindera mata untuk tamu-tamu hotel kan contohnya undel-undel kecil atau golok kecil ya kan harganya bisa include di dalam di dalam room jadi room cas itu misalkan room casnya 330 atau 300 di dalamnya bisa ada cindera mata di dalam itu jadi tamu begitu check-in ini cindera mata terus apalagi makanan kenapa kenapa gak di setiap hotel diharuskan harus ada menu sayur lodeh ya kan sayur lodeh kan kalau kita mau coba eh apa namanya create dengan baik kan bisa bisa tesnya bisa bisa tes internasional kalau mau kalau memang mau ya sejauh ini dari semua apa yang saya sampaikan tadi adalah peran serta masyarakat Betawi melalui lembaga-lembaga yang ada terutama adalah apa namanya harus menjadi mentor harus menjadi pelopo kalau gak kayak gitu kalau enggak enggak begitu yang ada yang ada selalu jadi apa namanya ngekor terus nih padahal kalau kita mau coba bahwa warga Betawi adalah pemilik asli Jakarta ini gitu terus itu lagi ya satu hal yang sangat memprihatinkan banyak lagi ondel-ondel yang dipakai buat ngamen parah bener itu parah bener itu budaya yang sedikit sakral bahwa mau mainkan ondel-ondel itu harus ada ketentuan-ketentuan khusus ini menjadi murahan dipakai buat ngamen dan sayangnya lagi yang melakukan aktivitas itu itu bukan orang-orang yang ber KTP DKI KTPnya luar DKI dan ini hanya dipakai alat untuk komersil satu kebudayaan yang sangat sakral dipakai untuk apa ya melakukan aktivitas yang menurut saya jauh dari harapan memang memang harus ada solusi jadi yang ngamen ondel-ondel ini kan rata-rata rata-rata adalah bekas dari pengamen topeng monyet yang yang memang mereka setelah dilarang oleh Pak Gubernur Rahok jamannya Pak Hock dulu mereka alifungsi alifungsi dan memotoratak salah satunya ondel-odel jadi ini ada harus ada solusi juga buat mereka walaupun mereka bukan luar KTP orang Indonesia yang harus diberikan wadah begitu bos bang kembali ke terkait tadi kegelisahan abang adanya apa aspirasi masyarakat ataupun upaya DPRD yang menerima dengan wadah tapi seringkali tidak tidak ada outputnya ketika tidak maksimal ya tidak maksimal ya bang ya apakah dengan nanti adanya PERDA yang mengatur itu bisa menjamin bisa dong kalau coba kan coba dibaca PERDA tentang sistem penganggaran terpadu yang provinsi Jawa Tengah itu jelas-jelas disebutkan bahwa hasil reses hasil hasil reses hasil musrembang dan pokok-pokok pikiran ada masuk di dalam RKPD tidak jelas kalau sudah PERDA kan memang harus dilakukan tapi lagi-lagi tahapannya harus benar aturan mainnya harus benar anggota dewan tidak boleh ikut cawe-cawe di dalam teknis pelaksanaan pekerjaan dan seterusnya jadi pokok itu punya image negatif karena kegiatan terdahulu sekarang kan harus dibenerin itu di tempat lain ini kok apa namanya smooth tahu gak salah satu prestasinya Tegal hasil kunjungan penganggar kemarin itu mereka ke Tokpalu 11 Desember 11 Desember mereka ke Tokpalu kalau Ketopalunya cepat tentunya program segera bisa dilaksanakan APBD PAD segera bisa dimanfaatkan gak usah DKI dari tahun ke tahun tarikulur tarikulur waripurna APBD kayaknya satu hal yang alon banget dipegal udah clear bos mungkin karena ya karena udah diatur karena udah diatur diatur lewat perda jadi antara eksekutif sama legislatif tinggal mas go on aja gitu yang terakhir bang tadi sempet mengapresiasi bang ya kepada ini hal yang hal yang real kita dapatkan saat mereka mendapingi kita itu adalah tindakan konkret contoh kecil saya saya kan di komisi A salah satu bidangnya adalah kepedudukan Duk Capil Duk Capil saat kita saat kita ketemu sama masyarakat mereka mempersoalkan soal soal lamanya proses KTP elektronik kemarin kemarin kita sudah dapat tambahan dari pemerintah pusat 290.000 oblangko E KTP walaupun memang kebutuhannya masih kurang kebutuhan kita ada 420.000 jadi masih ada kurang kurang lebih seratus lagi lah seratus lagi seratus lagi yang insya Allah tahun depan bisa diakomodir semua nah saat warga tadi mengajukan Pak saya KTP elektroniknya belum kelar-kelar sudah 2 tahun kan ada Pak Lurah itu gak pakai lama suketnya dikasih resinya dikasih ke Pak Lurah besoknya ke Kelurahan cetak dan mereka senang banyak-banyak hal itu terus terkait dengan proses program PTSL PTSL itu kan yang terlibat adalah RTRW warga tentunya lewat RTRW ke Kelurahan dan mengajukan ke BPN kemarin ada beberapa yang persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak terkomunikasi dengan baik dan terjawab dengan baik oleh Lurah contoh contoh ya ada satu lahannya warga yang sudah dipecah-pecah karena dibagi waris ada 1000 meter dibagi 5 orang contohnya begitu kan masing-masing kan ada kebagian berapa tuh 150 250 meter nah mereka keberatan untuk membayar jumlah PBB-nya sesuai dengan sesuai dengan total-total bidangnya nah dengan dipecah begitu karena begini ada juga yang dari 5 orang anaknya tadi tidak punya kemampuan yang sama terkait membayar PBB nah waktu mau dibayar semuanya tidak mungkin karena tidak semuanya mau tapi ada beberapa yang berkeinginan dari 5 orang tadi 3 orang itu ingin bayar PBB-nya tapi sesuai dengan ukuran yang menjadi tanggung jawab dia nah ternyata itu bisa dilakukan surat keterangannya dari mana surat keterangannya dari Pak Lurah bahwa yang bersangkutan apa namanya menempati bidang hanya sekian meter dia komunikasi sama bank DKI atau bank pemerintah tempat dimana bayar pajak boleh bayar sebagian itu ternyata boleh saya perlu tahu jadi artinya kalau misalkan berlima gitu ya jika orang ingin bayar masing-masing boleh daripada ketunda akhirnya PAD-nya PAD-nya ketunda gara-gara itu yang mendingan dapat 3-nya kan itu jadi banyak banget banyak banget yang kita bisa dapatkan dari kasus kemarin termasuk di dalamnya PAD-PAD kita juga ada kemungkinan naik terus itu dari soal PT SL berikutnya soal akte kelahiran akte kelahiran anak itu kan banyak sekali warga yang masih belum punya terutama yang bukan dari lahir ya kan yang buat kepentingan umroh ya orang-orang yang sudah sepuh pengen umroh kan salah satu syaratnya adalah akte kelahiran nah itu langsung di TN saya komunikasi sama DKI kalau ternyata bisa dan semuanya gratis yang berikutnya soal yang maaf yang nikah siri ya ya soal nikah siri itu ya kan orang tuanya melakukan pernikahan yang boleh dibilang tidak sah secara agama ya kan tapi secara tidak sah secara negara sah secara agama nah nah begitu anaknya lahir kan dia perlu riwayat apa riwayat dokumen kelahiran salah satu yang diperlukan adalah akte kelahiran selama ini kan gak ada kan iya ternyata boleh tetap dilakukan itu tapi nama bapaknya gak ada nama ibunya kakak juga boleh kakaknya ibunya karena gak boleh kepala keluarganya ada di dalam 2 kakak atau nama bapaknya ada di dalam 2 dokumen kelahiran kan jadi kalau Sofyan nanti nikah sendiri kawin lagi lah kawin lagi lah poligami anak lu yang dari ibni muda ya dapet 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 akte kelahiran boleh tapi nama-nama lu gak ada bapaknya boleh siapa aja iya kan karena di dokumen negara itu gak boleh double ya bang ya bini lu nanti jadi milik siapa aja karena bapaknya gak ada ngerino oke oke siap di edit bos jelas dan terarah nah ini separuh jalan ya nanti ada lanjutannya berarti ada 4 atau 6 lagi lah sekalian kangen-kangen karena saya tambah makasih bang